hai 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 bapak dulu habisannya sepatan dulu biasa lah eh jadi Bang rokok ilegal tuh rokok ilegal ini kan rokok Bang semua rokok sama aja iya ilegal Bang belum tahu cara bedainnya ya sini gue kasih tahu jadi Bang rokok ilegal itu ada ciri-cirinya dan berbagai jenisnya mulai dari rokok polos tuh yang enggak ada sama sekali pita cukainya ini rokok bener-bener polos dan keterang banget kalau ilegalnya Bang terus rokok yang dilengkati pita cukai bekas ini nih harus agak jeling ngedeteksinya Bang tapi kelihatan banget kok kalau itu pita cukai bekas karena pasti pita cukai yang melekat tuh nggak sempurna di rokoknya bisa jadi pita cukainya miring atau sobek yang jelas aneh lah pelangkatannya Bang terus ada rokok yang dilengkati pita cukai palsu ini harus lumayan jeling lihatnya soalnya pita cukainya diduplikat tapi sebagus apapun duplikatnya pasti kelihatan bohongnya karena pita cukai yang asli itu desainnya detil dan bagus terus ada juga Bang rokok yang pita cukainya salah peruntukan Iya salah peruntukan ya merek salah alamat gitu Bang salah peruntukan itu jadi pita cukai yang harusnya untuk rokok SKT nih dipakai sama rokok SKM Bang ini nih yang juga termasuk ilegal Bang karena nggak sesuai dengan ketentuan cukainya itu Bang ciri-ciri rokok ilegal Oh gitu jadi cuma rokok legal aja yang boleh dikonsumsi ya Bang emang rokok ilegal nggak boleh kan sayang udah dibeli ya dia mubazir mubazir itu salah satu sifat setan kalau Bang ya harus yang legal dong Bang gini-ginikan rokok legal itu bayar pajak Bang nah pajaknya itu nanti akan balik ke Bang sendiri mulai dari kaya sosok sekolah pembangunan jalan infrastruktur bahkan nanti kalau abang sakit itu akan diberikan keringanan pembayaran Bang yang dibantu melalui pajak nah dari sektor produksi rokok yang berpita cukai asli itu memiliki quality control Bang supaya produknya itu tetap berkualitas bayangin aja kalau nggak ada quality kontrolnya perabang rokok itu sama kaya abang minum racun nah for your information nih Bang sebelumnya kami tuh pernah melakukan pengusnahan rokok ilegal kami coba bedah itu rokok nah isinya tuh kebanyakan serutan kayu dan sedikit kadar tembakanya gitu Bang bahaya loh waduh waduh berarti rokok ilegal ini banyak nggak benernya ya dong ya udah deh saya mulai saat ini saya mau rokok yang ada pita cukai aslinya yang ini saya buang ini saya buang oke panas nih Bang kita minum dulu cheers